Banyak cara yang dilakukan pemerintah Kabupaten, Pemkap Sumenap Madura untuk membangkitkan kembali kondisi perekonomian masyarakat akibat pandemi COVID-19. Salah satu strategi diantaranya dengan kebijakan yang berhubungan dengan anggaran APBD dan menggerakkan sejumlah kegiatan yang menyentuh langsung pada masyarakat, salah satunya menggerakkan UMKM. Hal itu disampaikan langsung Bupati Sumenap Ahmad Fauzi saat ditemui tribunmadura.com di Pendopo, Keraton Sumenap pada Selasa, 1 November 2022, siang. Madura Tribun News, kita sudah bersama Bupati Sumenap, kita akan menanyakan langsung, selama pandemi Pak Bupati, tentunya Sumenap merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Nah, sekarang mulai landai, apa strategi Bupati untuk pemulihan ekonomi Kabupaten Sumenap ini? Ya, jadi situasi pandemi COVID-19 ini memang pasti efeknya pasca pandemi COVID-19. Nah, tapi persoalan pandemi COVID-19 ini bukan hanya menjadi tujuan semata persoalan, tetapi ada persoalan lain dibalik itu. Salah satunya adalah peran dunia. Siap. Ya, terkait dengan apa namanya Rusia sama Ukraina. Ini juga berdampak. Di dunia ini ada dua persoalan. Persoalan pasca pandemi COVID-19 ditambah persoalan terkait dengan perang antara Ukraina dan Rusia. Nah, ini yang menjadi persoalan ekonomi di seluruh dunia terkukul. Kenapa kira-kira pemerintah daerah dalam rangka menyikap itu? Maka pemerintah daerah banyak melakukan hal lah pastinya dalam rangka mengantisipasi itu. Khususnya terkait dengan bagaimana pertumbuhan ekonomi agar tetap berjalan dengan baik. Tumpuh dengan baik. Dimana memang kita ketuai inflasi ini saat ini memang menjadi momo untuk semuanya. Bahkan bukan kabupaten per kabupaten, tetapi ini negara. Bisa membahayakan, maka pemerintah kabupaten tentu melakukan beberapa terobosan. Baik terhadap kebijakan, kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan anggaran, ataupun berhubungan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Maka salah satu kebijakan yang harus kita lakukan ada dua cara. Yang pertama adalah kebijakan melalui anggaran APBD, yang kedua juga melalui kebijakan dengan pihak kedua. Contohnya misalnya terkait dengan beberapa kegiatan-kegiatan untuk menumbuh kembangkan terkait dengan UMKM. Maka pemerintah kabupaten pas kapan demi COVID-19 memutuskan untuk melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan event. Yang kebetulan pas kapan demi COVID-19 ini mulai terkendali, pendekatan dengan hari jadi kebudayaan-kegiatan ke 753. Maka sumenap langsung mulai melakukan kegiatan-kegiatan event tersebut. Setiap kegiatan yang kita lakukan dari bulan September itu, pasti kita libatkan UMKM. Tentu misalnya, kegiatan misalnya terkait dengan salah satu event yang kita laksanakan di bulan September, Pesta Rakyat misalnya. Pasti event tersebut melibatkan UMKM. Terus salah satunya kenapa semua event harus melibatkan UMKM? Nah tujuannya cuma satu, agar UMKM kita ini bisa tumbuh kembang kembali. Setelah pandemi COVID-19 ini tersil-sil, agar UMKM kita ini bisa maju kembali. Kenapa? Karena kita ketahui ya, pasca krisis ekonomi tahun 1998, itu kan kekuatan Republik ini yang menopak adalah harus paling bawah salah satunya UMKM kita. Ini yang harus kita perhatikan, bahwa UMKM ini bagian dari kekuatan. Untuk menjaga fiskal, ya kan. Meskipun beranjak sedikit demi sedikit ya? Ya pasti belan-belan ya, pasti belan-belan. Terkait dengan UMKM. Makanya ke depan November pun juga kita akan melaksanakan beberapa event. Tetapi setiap event, ya pasti kita kasih kesempatan untuk UMKM untuk berjualan. Maka ini yang menjadi cara kita untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang memberikan solos-solosnya siapapun ingin melaksanakan kegiatan-kegiatan, tapi harus dalam koridor komunikasi dengan pemerintahan airan. Termasuk misalnya kegiatan car free day yang kita laksanakan setiap minggu. Nah di situ memang pasar pagi ya menjadi salah satu daya tarik untuk masyarakat bisa makan di sana, belanja di sana, dan sebagainya. Sambil lalu olahraga dan sebagainya. Salah satu UMKM yang menonjol, Pak Bupati? Ya, kalau UMKM yang terkait dengan di luar makan minum ya, saya kalau event ini pasti kegiatan makan minum ya, yang kita libatkan. UMKM kita misalnya salah satunya adalah Chris. Nah Chris ini kan memang salah satu UMKM kita yang sudah mendunia untuk saya. Kenapa? Karena kita kopai bersama, kita banyak menikimku. Bahkan kemarin, sudah pas hari jadi, kita dapat kado spesial. Salah satunya adalah wisata yang memiliki daya tarik terbaik. Kategori juara satu. Siap. Yang dapat dari Kementerian Taruhisata. Ini perlu kita bangga sebagai orang seorang. Ya, ini membuktikan tahu salah satu kekuatan kita. Chris yang diproduksi kita ini bukan hanya lokal saja yang beli. Nasional, bahkan termasional kita kirimkan warna beli. Pati misalnya juga. Jangan lupa, like, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini. Terima kasih. Terima kasih.